Ya terserah kamu, aku tidak pernah mau menahan. Kamu disini kan bukan kemauanku. Aku kan cuma sekedar menolong kamu, ya toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nyeparicara. Kembali saya akan suguhkan sebuah cuplikan dari kisah Tutur Tinular. Buat para sahabat yang belum subscribe channel Nyeparicara, silahkan subscribe terlebih dahulu. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Para bukertanegara, kepada utusan saudagar Cina semakin jarang tandang kemari. Tapi tetap akan saya usahakan, tidak ada yang sulit untuk uang sahalemu. Kiwang sahalemu adalah seorang saudagar yang biasa mendapat pesanan dari kalangan bawah ataupun kalangan atas. Kali ini, Kiwang sahalemu mendapatkan pesanan yaitu kain sutra bekas digunakan oleh Prabu Kertanegara. Kiwang sahalemu merasa beruntung untuk saat ini. Semenjak mesin berada di rumahnya, ia merasa rejeki begitu banyak mengalir kepadanya. Semua sudah beres, mereka tapang sudah membayar hutangnya. Semua batu giyok dan kain sutra sudah laku. Mau apa lagi? Kalau begitu, langsung jalan. Mampir dulu di kubuk, makan dulu, baru pulang. Beres kan, Gusti? Pinter. Sampit, yang merupakan anak buah dari Kiwang sahalemu, selalu mengantar Kiwang sahalemu kemana saja, berdagang ke berbagai daerah. Sampit begitu setia kepada Kiwang sahalemu. Seringkali, ia hanya memakan sisa makanan dari Kiwang sahalemu. Dan ia sudah bersyukur meskipun mendapat makanan sisa dari Kiwang sahalemu. Di perjalanan, Kiwang sahalemu masih tetap membicarakan perihal mesin. Syukurlah Gusti, kalau banyak untung, kan Gusti akan jadi orang paling kaya di desa kita. Nah, kedibalnya, macam saya, kan bisa kecipratan. Menurut Kiwang sahalemu, semenjak mesin tinggal bersamanya, orang-orang yang biasanya begitu sulit membayar hutang, kali ini dengan mudah membayar hutang-hutangnya kepada Kiwang sahalemu. Bahkan memesan lagi barang-barang yang mewah. Dan kemudian dibayar dengan kontan. Sementara itu, Mei Xin di rumah Nyi Sepang sudah bersiap dengan buntalanya. Ia ingin berpamit kepada Nyi Sepang untuk pergi dari rumah itu. Dan ia bermaksud ingin mencari suaminya. Akan tetapi, terdapat keraguan yang begitu dalam di dalam hatinya. Wang dianya sendiri yang mau pergi, Kakang malah menghalang-halangi. Sebenarnya ada apa sih sama dia? Jangan-jangan, Kakang memang ada apa-apanya. Begitu. Sabarnya, sabar. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan lelaki perempuan. Sesampainya di rumah, Kiwang sahalemu mendapat berita dari istrinya. Bahwasannya Mei Xin berpamit hendak pergi meninggalkan rumahnya. Kembali mencari suaminya. Akan tetapi, Tampaknya Kiwang sahalemu merasa keberatan. Karena baginya, Mei Xin adalah pembawa keberuntungan. Jika ia pergi, Ia takut keberuntungan itu akan hilang. Rorok pamuri itu benar-benar membawa keberuntungan. Dia harus tetap di sini. Kalau Nyai ingin kita menjadi orang kaya raya. Kita bisa mengalahkan jarak lalian yang sombong itu, Kak? Tentunya, tentu. Bahkan mungkin kita bisa menjadi orang terkaya di sengah sehari ini. Nyisepang yang awalnya tidak suka kepada Mei Xin mendengar cerita dari Kiwang sahalemu. Hatinya pun sedikit terusik. Ia ingin mengalahkan seseorang yang menurutnya begitu sombong di matanya. Ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, Mei Xin datang. Ada apaan ini? Kediatannya ada yang penting? Mau pamit Ki, karena besok pagi saya akan pergi. Saya harus menemukan suami saya. Mei Xin menghadap kepada Kiwang sahalemu dan berbicara. Ia menyampaikan maksud hatinya, yaitu pergi dari rumah Kiwang sahalemu untuk kembali melanjutkan perjalanannya, mencari suaminya. Akan tetapi, Kiwang sahalemu meminta kepada Mei Xin untuk tetap tinggal di sana. Dan bahkan Kiwang sahalemu akan mengangkat Mei Xin menjadi putri mereka. Saya merasa kasihan padamu. Sebagai sesama wanita, saya ikut perih melihat nasibmu yang terlunta-lunta karena ditinggal suami. Nyiwang sahalemu yang tidak ingin kehilangan keberuntungannya, mencoba menahan Mei Xin, membujuk Mei Xin agar tetap tinggal di rumah mereka. Ya, paling tidak sampai anakmu itu lahir. Telon ini bersedia. Selamanya juga tidak apa-apa. Selamat menikmati.